Banyak orang sebelum kita teman-teman lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih kuat secara fisik Tapi sudah meninggal dan kita pun sekarang tinggal menunggu masing-masing keliang lahat kita Jadi jangan sampai berbangga dengan kelebihan fisik atau jabatan, sehingga lalai Enggak, seorang muslim harus jelih Makanya kata Nabi S.A.W Orang mu'min itu cerdas dan jeli Dia harus tahu setiap detiknya akan dihisap oleh Allah S.W.T Di dalam hadith Nabi S.A.W yang suhi Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat, kecuali ditanya empat hal Enggak ke surga, enggak ke neraka Di antaranya, waktunya Dimana dia habiskan Dan diikutkan lagi istilahnya, masa mudahnya Dimana dia habiskan Ternyata waktu sama masa mudah ini sama-sama Tetapi waktu bicara masalah global, dari masih kecil sampai dia meninggal Kalau masa mudah lebih difokuskan lagi Energi lagi memuncak Ide-ide lagi brilian Banyak potensi-potensi yang bisa kita lakukan Kalau orang sudah tua, jalannya jadi lamban, badannya bungku Mungkin matanya rabun Tapi orang masih muda banyak sekali Dan ini tidak boleh disiasiakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!